Aku kamu satu rasa walau berbeda cara bicara Mencinta dengan cara sendiri walau di dalam hati cinta karena ilahi Mencinta dengan cara sendiri walau terkadang sulit untuk dimengerti Mencinta dengan cara sendiri walau di dalam hati cinta karena ilahi Mencinta dengan cara sendiri walau terkadang sulit untuk dimengerti Tepuk tangan dong buat nasi Indonesia Jamah Oh Jamah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Sebelumnya berbicara tentang romantis Nah sebelum kita lanjutkan lagi ya Langsung aja kita masuk ke segmen ini dulu nih Yang gak kalah pentingnya karena yang di rumah juga dilibatkan Segmen apa sih? Tanya dong Ustadz Untuk itu langsung aja kita minta guru kita Ustadz Syam untuk maju ke depan Ini Masya Allah luar biasa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sosial media Islam itu indah Anak sosmed nih Anak sosmed Langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama Tanya dong Ustadz Ya Masya Allah Dari Instagram Amba Allah nih Assalamualaikum Ustadz Saya dari Amba Allah Tanya dong Ustadz kenapa sebagian orang tua ingin menikahi anaknya sesama daerah Jodoh itu kan di tangan Allah Apalagi anak yang menikah dengan suku lain yang tidak orang tuanya suka Bagaimana Pak Ustadz menurut pandangan Islam Mohon dijawab terima kasih Nah ini makanya ada yang anti nih orang tuanya nih dengan suku yang berbeda Wahai sekalian manusia kata Allah dalam Al-Quran kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan Kemudian kalian berkembang biak Kemudian kalian terlahir bersuku-suku Berbangsa-bangsa Supaya kalian lita'arfu Supaya kalian saling kenal Mengenal Maka Allah menginginkan kita sebenarnya walaupun beda suku Kita bisa bersatu Kita bisa saling kenal mengenal Cuman Masya Allah Tidak bisa juga disalahkan orang tua yang ingin menikahkan anaknya sesama suku Kenapa dia ingin menikahkan anaknya sesama suku Mungkin karena dia mengambil dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW Diambil dari mana? Lihat hartanya Lihat cantiknya Lihat keturunannya Bagaimana dia mau tahu keturunannya Kalau dia nunjauh disana Dia bisa tahu keturunannya Karena dia tetangga rumah Dia bisa tahu keturunannya Karena dia sama suku Dia tahu bisa keturunannya Karena dia tetanggaan gitu loh Dia dekat dengan rumahnya Karena makanya banyak orang tua yang masih menganut Janganlah jauh-jauh yang deket-deket aja Yang kedua mungkin alasan orang tuanya dia gak mau jauh-jauh dari anaknya gitu Ya makanya kalau bisa makanya tak kenal maka tak aruf Kenalin sama orang tuanya Tapi kalau dalam mau bertanya tentang Al-Quran Al-Quran tidak melarangnya Masya Allah Malah dianjurkan Oke itu pertanyaan yang tadi yang pertama Sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua Tanya dong Ustadz Iya Dari Instagram dari Vegadisepti Wah dari Vegadisepti dari Bekasi nih Tetangganya Ustadz Maulana nih kayaknya nih Assalamualaikum Pak Ustadz Syam dan Ustadz Maulana Ustadz Maulana kok dibawa-bawa? Ada apa ini? Saya? Tetangga Saya mau bertanya Saya pas sudah berumur Saya nanti pas sudah berumur 26 tahun Ingin cepat menikah sama Ustadz Syam Wow Siapa lagi yang nanya nih? Ini siapa yang nanya? Bagaimana caranya Ustadz Syam agar bisa menerima saya menjadi istri? Wah parah banget nih Soalnya kan Ustadz Syam belum punya istri Bolehkah saya merebut Ustadz Syam itu saja kok Yang bisa saya tanyakan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berarti kalau Ustadz Syam gak lolos ke aku Oh iya Ada dua Dua tanyain Ustadz Syam dulu Ustadz Syam gak terima Ustadz Maulana Coba gimana Ustadz Syam dulu Berarti saya buangan dong Ustadz Syam Ustadz Syam dijawab Ya Allah 5 tahun saya bergabung dengan Islam Itu Indah Cerama di depan sini Bu baru kali ini dapat pertanyaan yang susah sekali Untuk menjawabnya Masya Allah Untuk siapa yang namanya? Sebti Masya Allah Semoga Allah berkahi kehidupannya Masya Allah Dan semoga Allah tutupi aib-aib saya Karena hanya karena Allah menutupi aib saya Sehingga mungkin Sebti nya kagum dengan Syam yang berdiri disini Tapi Wah berat banget jawabnya Gimana jawabnya Udah terima aja daripada jadi jomblo Mau tau jawabannya? Apa Ustadz? Ta'aruk dulu Kenalan dulu Lihat ketemu orangnya Enggak boleh berjawab tidak Enggak boleh menjawab ya Baiklah Karena jodoh itu adalah takdir dari Allah Sebentar sebentar Kok dia yang lebih semangat ya? Karena kan dia bilangnya kalau gak sama aku Iya saya lari kesitu Oh gitu Pantes Yaudah kalau gitu kenalan Ustadz Maulana dulu aja deh Ta'aruk dulu 26 Ustadz Syam kan 28 Oh iya bener Beda 2 tahun Aku 46 Beda 20 tahun Beda 20 tahun Beda 20 tahun Biasa kek kakek mau kemana ya ta'aruk Ya Allah Jadi kalau misalnya mau taruh Jangan dikunci akunnya biar bisa kita intip-intip jauh dulu kan Jangan pakai private akun Jangan pakai misalnya ditampilkanlah satu wajahnya disitu lah Abis ini DM lagi DM lagi Biar bisa dilihat Direct message Jangan-jangan ada lah di dalam situ Iya coba Ya Allah Semoga Allah berikan jodoh yang terbaik Yang soleh Yang baik Yang Masya Allah yang cocok Untuk safety tadi Amin